atas pujian penyembahanmu kami ya Tuhan pujian yang keluar dari hati kami betapa kami rindu menyenangkan Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami kami boleh ada di hadapan Tuhan satu menguji-muji engkau mengagumkan engkau dengan nyanyian hati kami Tuhan kiranya engkau berkenan kiranya engkau meninggikan dirimu atas setiap pujian ini dan bahwa kami boleh hidup semakin belajar mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami kami boleh hidup sebagai murid-murid di tengah-tengah dunia ini terima kasih Tuhan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan berbicara lah bagi kami biarlah berita Natal berita kesukaan membawa kami boleh semakin hidup mengutamakan Tuhan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan semakin gairah lagi Tuhan bukan karena kami mampu bukan karena kami biasa bukan karena kami bisa melakukan apa yang kami kerjakan tapi karena kasih yang dari Tuhan telah menyelamatkan kami maka kami rindu mengasihi engkau Tuhan tolonglah berbicara lah bagi kami sekalian anak-anakmu hari ini tambah yang begitu lemah pakailah bagi kemuliaanmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin saya akan kembali salam 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 bapak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak-apak yang dikasih Tuhan dari majelis panitia dan bahkan juga seluruh para pelayan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi Ibu Helen sudah menyampaikan bahwa saya dari G3OA Maka saya berterima kasih sebelumnya ya kepada Bapak Gembala disini Pak Pandeng Tayyuk dan Ibu Helen juga majelis dan panitia yang sudah memberikan kesempatan boleh beribadah dan boleh berbagi firman Tuhan dalam ibadah natal hari ini saya Yustinus Kia punya satu istri saya Oranias dan istri saya dari Kalimantan Barat karena saya sekolah di STAT yang tempat Pak Ayub sekolah juga jadi Pak Ayub itu kakak kelas saya makasih saya boleh macam-macam disini itu senior saya dua tahun di atas saya dan sejak 2003 dulu melayani BG35 2012 pindah ke G3 Tokyo dan 2019 kemarin pindah ke G3OA Rai dan kami sudah dikarunyakan Tuhan dua orang putri satu kelas dua SMA dan satu kelas satu SMP ya saya rasa itu yang saya perlu perkenalkan nanti kalau lebihnya tanya-tanya lah sama Pak Ayub Pak Ayub lebih banyak tahu daripada saya ya baik Bapak Ibu hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan vermen Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mari kita membuka kitab kita dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 kita baca secara bersama-sama satu, dua, tiga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah menangani akan adanya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan tidak bisa menangani penolong hidup yang kekal amin nah Bapak Ibu dan suratkan kasih Tuhan tema yang diberikan oleh penelitian kepada kita hari ini dalam Natal kita adalah kasih yang kekal bagi dunia yang gagal kasih yang kekal bagi dunia yang gagal nah Bapak Ibu saya akan coba mengajak kita melihat berharap ini bisa diantar kita bisa dengar suaranya ini perang dunia pertama tahun 1914 1914 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Kita lihat Mestinya orang Kristen Merayakan Natal Dan mengalami dampak daripada Natal Maka saya coba lihat Kita hari ini bisa merenungkan Kalau tadi kita memperhatikan Peran dunia pertama mendengar bunyi Dan lagu Natal mereka berdamai Hari ini Ulanglah dari sini nanti Sedang konflik dengan siapa? Dengan diri sendiri? Dengan pasangan? Dengan kekasih? Dengan saco mungkin juga? Banyak itu ya? Atau dengan Saudara? Keluarga? Mari kita merenungkan Bahwa merayakan Natal Tahun 2022 ini Hari ini dan mengakhiri tahun ini Kita belajar Membawa damai di tengah-tengah Dunia ini. Inilah yang Tuhan mau Karena dunia sudah gagal Dalam memasuki dan menjalani Panggilannya di tengah-tengah dunia Orang Kristen Perlu hadir Untuk menolong dunia yang gagal Dunia sudah gagal Maka kita Diotus Tuhan Untuk memberitakan Berita kelahiran Pengharapan Yaitu Yesus Sudah lahir Bagi kita Nah Bapak ini saya tidak tahu Betapa berapa banyak Dan berapa sering kita merayakan Natal Tapi hari ini tema ini Begitu baik Kasih yang kekal bagi dunia Yang gagal ini merupakan Topik yang penting Untuk kita bisa pikirkan Sejak hari ini Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi saya Agar saya sebagai orang Kristen Orang percaya Boleh memahami Betapa dunia butuh Berita kelahiran Yesus Karena dunia Bapak Ibu Terus menerus Memberitakan tentang Bagaimana hidup dunia ini Yang begitu gagal Maka kita bisa mencoba Mendalami topik Dan tema ini Kalau Kasih yang kekal ini Kalau bisa dikatakan Bisa Alah eternal love Begitu ya Jadi saya mengertinya begitu Bahasa Inggrisnya juga Tidak terlalu baik-baik amat lah Tidak bisa sebenarnya Jadi eternal love ini Saya hasilkan menjadi Hello Look Begin ya Nah Dunia yang gagal ini Saya mencoba mengertikannya Adalah failing world Jadi saya singkat For world Jadi sebenarnya Dunia terus menerus Dalam Kegagalan Ya kan ya Termasuk kita ini Sebenarnya Sedang mewarisi Kegagalan Dan termasuk Kita ini Sebenarnya sedang Berjuang Bermain Di tengah-tengah dunia Yang arena kegagalan ini Begitu kuat Jadi dunia Kita hidup saat ini Arena kegagalan Bapak Ibu Kita lihat lagi Atau tema ini Kita bisa mengerti Kita perlu Perbandingkan Kasih yang kekal Versus Dunia yang gagal Begitu kan Jadi untuk bisa melihat Dunia yang gagal Kita perlu melihat Dari sudut pandang Kasih yang kekal Atau Kita bisa melihat Bagaimana Kasih yang kekal Begitu berharga Begitu agung Kalau kita Begitu mendalami Siapa dunia yang gagal Bagaimana dunia ini Sudah gagal Dan bagaimana kita Bersikap Sebagai orang percaya Di tengah-tengah Dunia ini Nah Bapak Ibu Dalam seorang yang kasih Tuhan Kita harus jujur Bahwa Tidak ada manusia Yang bersedia gagal Ada yang mau gagal Tidak ada ya Satu pun tidak ada Termasuk saya Tidak ada orang yang Mencita-citakan Satu kegagalan Dalam studi Dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Kita tidak mau gagal Begitu kan Ada yang bersedia Dan tidak ada yang mau Untuk bisa Berakhir dengan gagal Cinta sudah dibangun Bertahun-tahun Tiba-tiba gagal Hanya oleh karena Kehadiran Orang ketiga ya Boleh Tapi tadi sebenarnya Bukan orang ketiga Maksud saya Kehadiran Media sosial Oh gitu ya Kenapa? Karena orang Di sekitar kita Kita ubahkan Kita begitu ramah Dengan orang di luar sana Melalui Media sosial kita Maka akhirnya Rumah tangga Jadi kering Kasihnya Komunikasi yang baik Antara Orang yang dekat Dengan kita Jadi hambar Tapi kita begitu ramah Dengan orang di luar sana Nah ini Merupakan satu Biak Nusa Gejala sosial Pada masa kini Ya Maka kita harus Berprinsip Bersikap Lebih bijaksana Menggunakan segala Sesuatunya Agar kita bisa Mengefektifkan Kesempatan hidup Bersama Dengan orang terdekat kita Kita begitu Baik Dengan orang di luar sana Tapi orang di gereja kita Yang tak pernah kita ramah Nah mari kita lihat Bapak Ibu Karena Orang yang begitu Mendewakan tentang Kegagalan Apa Kesuksesan Maka orang begitu Ekstrim Melihat kegagalan Sepertinya sudah Kiamat Sudah akhir Dari segala sesuatu Padahal kita sudah Lihat tadi Dunia Dimana kita hidup Sekarang adalah Arena kegagalan Jadi kalau Saya bisa gagal Bapak Ibu Sudara Teman-teman Ada Kaliannya Kita gagal Jangan berakhir Di kegagalan itu Tapi Lihatlah Ada satu Usaha Untuk memperbaiki diri Ini dalam Segala situasi Kehidupan Di dunia ini Tetapi Lihatlah Ada satu Kegagalan Yang melebihi Dari apapun Kesuksesan di dunia ini Kegagalan apa itu Ini yang Alkitab Catat Dan inilah yang kita Akan dalami Bersama-sama pada Malam hari ini Betapa Penting Bahwa Kita Telah Melihat Satu fakta Kehidupan Gagal hidup Bagi Allah Inilah Kegagalan Yang membuat Kegagalan berikutnya Semakin Berlipat-lipat Kali ganda Yaitu Dosa Dosa lah Yang telah Memisahkan kita Dari kasih Allah Dan dosa Yang telah Mengerjakan Segala hal Dalam diri kita Yang membuat kita Terus Melihat pada dunia Mencintai apa yang Diinginkan dunia Dan segala apa yang Menjadi Keinginan daging kita Dosa ini Dan inilah Kegagalan Yang begitu Mematikan kita Maka Kegagalan ini Tidak bisa Diabaikan Biasanya Orang mati-matian Berjuang Agar kegagalan Studi Kegagalan apapun Di dunia ini Untuk diperbaiki Berani bayar harga Berani bangun cepat Belajar Supaya Ekingnya bisa Sukses Tahun depan Begitu kan Tapi kalau Berbicara Masalah rohani Orang begitu Cuek Lebih gembatnya Lagi baca Alkitab Gmbatnya lagi Belibadah Gak bisa Saya bingungnya Begitu Orang Memperjuangkan Kegagalan di dunia Untuk berhasil Begitu Bersemangat Tapi Memperjuangkan Hal yang bersifat Kekal Dan Kerohanian Yang begitu Berarti Dan begitu Apatis Ada apa ya Apakah emang Ini gejala dunia Pada masa kini Kita mengabaikan Hal yang begitu Penting Dan Mempentingkan Hal yang begitu Tidak terlalu Penting Apakah ini Masalahnya Nah Bapak Ibu Sudah Yang kasih Tuhan Kegagalan kita Di hadapan Allah Inilah yang Perlu kita Dengarkan Untuk kita Lihat Telah Ada Solusi Dari Allah Dan ini Yang kita Perlu Respons Dan kita Hidupi Selama hidup Masih Tuhan Di dunia Ini Maka Apakah Gagalnya Dunia ini Bapak Ibu Dan siapakah Dunia ini Sebenarnya Di hadapan Allah Dan Di hadapan Kita Kita Perlu melihat Dari sudut Pandang ini Agar Dunia Bisa Clear Dalam Pandangan Kita Dan agar Posisi Kita Kita Bisa Letakkan Di tempat Yang tepat Nah Kita Mempertimbangkan Bagus Sekali Sudah Dibuat Dalam Versi Bahasa Jepang Jadi Saya Menolong Bapak Ibu Sudah Yang Kasih Tuhan Mari Kita Melihat Bahwa Allah Mencipta Segala Sesuatu Itu Begitu Sempurna Dia Juga Adalah Pribadi Yang Sempurna Adanya Dan Segala Sesuatu Yang Dia Kerjakan Dia Cipta Itu Sempurna Dan Dalam Diri Kita Dia Telah Menanamkan Hal Yang Namanya Sempurna Hanya Ketika Dalam Kejadian Pasal Tiga Itu Sudah Menjadi Jatuh Dan Inilah Yang Kita Lihat Allah Menciptasi Dalam Sesuatu Yang Indah Dan Sempurna Menurut Kejadian Pasal Satu Ayat Satu Dan Tiga Puluh Satu Yohanes Pasal Satu Ayat Sampai Tiga Dan Maka Bapak Ibu Dan Selain Kasih Tuhan Ketika Tuhan Boleh Menyediakan Ciptaan Yang Sempurna Ini Harusnya Kita Bisa Menikmati Komunikasi Yang Baik Dengan Allah Tapi Ini Sudah Menjadi Rusak Gara Kejadian Pasal Tiga Jatuh Dalam Dosa Maka Proses Demi Proses Perjalanan Kehidupan Dunia Di Harapan Allah Menjadi Semakin Jauh Dari Tuhan Maka Kita Lihat Apa Dunia Yang Dimaksudkan Oleh Kitab Yohanes Nah Dalam Kitab Yohanes Kita Dunia Itu Memiliki Beberapa Makna Pertama Alam Semesta Kita Bisa Cek Nanti Dalam Yohanes Pasal Satu Ayat Yang Ke Sepuluh Atau Bumi Dalam Yohanes Pasal Enam Ayat Yang Ke Empat Belas Tapi Khusus Pada Yohanes Pasal Tiga Ayat Yang Ke Enam Belas Itu Dunia Berbicara Tentang Penduduk Dunia Manusia Karena Allah Kasih Allah Mengasihi Kita Allah Begitu Mengasihi Dunia Ini Bukan Alam Semestanya Bukan Buminya Tetapi Pribadi Pribadi Manusia Pribadi Pribadi Kita Allah Mengasihi Kita Bapak Ibu Maka Teruskan Membaca Bagian Itu Begitu Penting Kita Melihat Allah Mengasihi Kita Yang Mengaruniakan Anak Yang Satu Satunya Itu Berarti Kita Diperhitungkan Sangat Amat Oleh Pencipta Kita Perhatikan Nanti Betapa Kasih Allah Memberikan Adanya Yang Tunggu Bukan Sesuatu Hal Yang Remeh Teknik Tapi Hal Yang Begitu Berharga Nah Bapak Bapak Ibu Dan Sari Kasih Tuhan Dunia Yang Kita Lihat Fokus Di dalam Yohanes Pasal 3 16 Menunjuk Kepada Kita Umat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Itulah Makanya Bapak Tidak Menyayangkan Anaknya Dalam Roma Pasal Yang Kedelapan Ia Memberikan Anaknya Karena Anaknya Yang Begitu Dia Kasih Ada Di Dunia Yang Sedang Jatuh Dalam Dosa Ini Maka Kita Memperhatikan Bapak Ibu Istilah Dunia Ini Menjelaskan Bahwa Kasih Allah Begitu Besar Bagi Orang Berdosa Tetapi Ada Hal Yang Penting Dunia Juga Menjelaskan Bahwa Kasih Allah Tidak Hanya Bagi Orang Yahudi Saja Pada Masa Itu Kan Kita Lihat Yesus Masuk Dan Dia Lahir Dari Keturunan Yehuda Dari Suku Yehuda Dari Orang Israel Nah Orang Israel Pada Masa Itu Menganggap Bahwa Di Dunia Ini Hanya Mereka Bangsa Pilihan Tuhan Dan Bangsa Di luar Bangsa Mereka Adalah Kafir Maka Orang Yang suka Kafir Kafir Begitulah Hanya Mereka Umat Yang Paling Dikasihi Allah Dan Kita Di luar Bangsa Mereka Dianggap Sebagai Kayu Bakar Di Neraka Itu Konsep Orang Yahudi Setelah Bapak Ibu Tetapi Yesus Melihat Bahwa Justru Dengan Lahirnya Dia Kedalam Dunia Membuka Mata Orang Yahudi Dan Orang Yahudi Tidak Menerima Fakta Ini Maka Mereka Berkata Masa Mesias Lahir Dari Galilea Nggak Mungkin Harusnya Dari Yerusalem Tapi Yesus Menerobos Sesuatu Yang Tidak Biasa Dalam Tradisi Yahudi Harusnya Imam Dari Keturunan Lewi Begitukan Sejarah Alkitab Tapi Yesus Justru Lahir Dari Keturunan Yehuda Dan Inilah yang Dinubuatkan Dari Kejadian Sampai Zaman Daud Sampai Kelahiran Tuhan Yesus Bahwa Tongkat Kerajaan Tidak Bergeser Dari Keturunan Yehuda Dan Itu Digenapi Oleh Yesus Karena Dialah Raja Dia juga Nabi Dan Dialah Juga Imam Kita Karena Itulah Bapak Ibu Dan Surah Yang Gila Kasih Iman Dunia Ini Juga Membuka Mata Orang-orang Yahudi Pada Masa Itu Bahwa Yesus Lahir Menyelamatkan Orang Berdosa Bukan hanya Dari Orang Yahudi Tetapi Termasuk Kita Hari ini Yang ada Disini Dari sepanjang Sejarah Kuasa Yesus Kasih Yesus Efektif Mampu Menyelamatkan Orang Berdosa Dari Suku Manapun Dari Bangsa Manapun Maka Hari Hari Ini Jika Diantara Kita Masih Ada Yang Ragu Tentang Jaminan Keselamatannya Percayalah Pada Yesus Kuasa Yesus Sangat Efektif Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Atau Dengan Berita Kedatangan Kelahiran Yesus Ini Juga Berita Yang Perlu Gereja Kerjakan Dan Beritakan Agar Orang-orang Yang Berdosa Di Luar Sana Mengerti Siapa Itu Yesus Bapak Dan Yang Dikasih Tuhan Satu Yohanes Pasal Dua Ini Kedua Mengatakan Bahwa Dan Ia Adalah Pendamaian Ini Pendamaian Begitu Penting Ada Masalah Antara Satu Pribadi Yang Agung Yaitu Allah Dengan Umatnya Tetapi Pendamaian Dijelaskan Itu Menuntaskan Persoalan Yang Begitu Berbesar Ini Dan Untuk Segala Dosa Kita Dan Bukan Dosa Kita Saja Tetapi Untuk Dosa Seluruh Umat Manusia Di Dunia Karena Itulah Bapak Ibu Dan Sudah Yang Dikasih Tuhan Kita Diingatkan Oleh Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Membawa Kehidupan Karena Bapak Sergai Mengasihi Umat Manusia Dan Berharap Mereka Jangan Bidas Dan Itulah Yang Dikatakan Oleh Yohanes Dalam Pasal 3 Ayat 16 Agar Setiap Orang Yang Percaya Tidak Binasah Melainkan Beroleh Hidup Yang Nah Binasah Itu Mewakili Dunia Yang gagal Binasah Itu adalah Gol Tujuan Orang-orang Yang Tadi Gagal Diharapan Allah Hidup Bagi Dunia Ini Hidup Bagi Kedagingannya Dan Tidak Memperluhikan Juru Selamatnya Maka Itulah Yang Sebut Dengan Kepinasan Menuju Kepada Kematian Yang Kekal Tetapi Yesus Memberikan Kita Kehidupan Karena Dia Pendamaian Apa Menjadi Pemisah Kita Dari Allah Telah Dituntaskan Oleh Kristus Di atas Kayu Salim Karena Itulah Hari Ini Kita Diingatkan Oleh Firman Tuhan Natal Harus Menjadi Landasan Untuk Kita Berjalan Menjadi Orang Kristen Di Tengah Dunia Yang Telah Gagal Ini Yohanes 3 16 Ini Menjadi Satu Bukti Nyata Allah Mengasihi Kita Kasih Allah Menjadi Sumber Misi Kasih Dari Hati Bapak Kasih Yang Begitu Dalam Dari Hati Bapak Karena Apa Di Dunia Ini Ada Anak Anak Yang Begitu Dia Kasihi Kita Kita Ini Sedang Terhanyut Menuju Kepada Kebinasaan Sampai Perang Yang Memakan Ratusan Ribu Orang Pada Zaman Peran Dunia Kedua Terjadi Dan Itu Bukti Dosa Menguasai Manusia Penguasa Dikuasai Ambisi Masyarakat Sipil Jadi Korban Dan Kalau Nggak Dihentikan Sampai Hari Ini Perang Masih Ada Di Belah Dunia Ini Bukti Dosa Menguasai Manusia Ada Banyak Dosa Arabanya Pekerjaan Dunia Ini Yang Terus Mendorong Manusia Untuk Jauh Dari Itu Termasuk Dalam Kehidupan Kita Dan Kalau Ini Tidak Segera Dituntaskan Bapak Ibu Saudara Kita Menuju Kepada Kebinasaan Yang Maka Kita Lihat Kasih Alah Kepada Manusia Alah Sumber Misik Kristus Dengan Segala Berkat Yang Kekal Kalau Berkat Tidak Hanya Selama Berada Di Dunia Ini Semata Yang Kita Kejar Tapi Kita Mengejar Satu Berkat Yang Melimpah Yang Kekal Yang Disediakan Oleh Allah Baik Kita Melalui Yesus Yang Telah Membuka Kita Jalan Kepada Kerajaan Yang Kekal Hidup Kalau Kita Melihat Ketika Yesus Datang Sebagai Wujud Nyata Betapa Dalamnya Kasih Allah Kepada Kita Yohanes Menjelaskan Dengan Rinci Agar Setiap Orang Percaya Sepanjang Zaman Mulai Melihat Betapa Kita Dikasihi Oleh Tuhan Dengan Kasih Yang Melimpah Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Kita Lihat Yohanes 3 13 Disana Dikatakan Yesus Turun Dari Sorga Ini Harus Perlu Direnungkan Secara Serius Dia Turun Dari Sorga Nanti Dalam Yohanes Pasal 6 38 Diulang Lagi Yesus Turun Dari Sorga Dan Dalam Yohanes Pasal 13 Yang Ketiga Yesus Datang Dari Allah Hal Ini Untuk Menjawab Kalau Asal 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 Ayah Yang Ketiga Dikatakan Bahwa Ia akan Kembali Kepada Bapaknya Nanti Makanya Kalau Lihat Dalam Ia akan Kembali Kembali Kepada Bapaknya Dan Kita Sedihkan Tempat Yang Jelas Disana Tapi Manusia Begitu Mengabaikan Karya Yesus Yang Begitu Agung Ini Bagi Kita Anak-anak Tuhan Di Tengah-tengah Dunia Ini Mereka Berpikir Yang Penting Sudah Merayakan Natal Tapi Kita Melupakan Bahwa Sebenarnya Berbicara Masalah Natal Tidak Hanya Berhenti Yesus Untuk Datang Kesini Ke Dunia Ini Tetapi Nanti Kita Akan Melihat Sampai Kepada Yesus Akan Kembali Kepada Bapak Itu Berarti Kita Harus Merayakan Bagaimana Dia Melayani Kita Selama Dia Di Dunia Bagaimana Dia Mati Bagi Kita Sampai Dia Bangkit Dan Dia Naik Ke Sorga Dan Dia Mengutus Rokulus Untuk Membuktikan Bahwa Kita Ini Anak Anak Yang Dimeterekan Oleh Rokulus Untuk Menjadi Pemutus Kristus Di Dunia Ini Karena Itu Anak Allah Turun Dari Sorga Dan Pada Waktu Yang Sama Tidak Meninggalkan Sorga Hebat Ya Karena Orang Berpikir Kalau Dia Turun Dari Sorga Berarti Sorga Kosong Tinggal Allah Bapak Allah Rokulus Disana Tidak Juga Karena Yohanes Pasal 1 L18 Dia Menyatakan Bahwa Ia datang Ia Menyatakan Bapak Yang Tidak Terlihat Itu Dalam Diri Kristus Pun Kita Bisa Melihat Bapak Dengan Demikian Yesus Yang Lahir Dari Sorga Adalah Juga Tuhan Yang Dari Sorga Di Dalam Dia Juga Ada Kuasa Yang Menyelamatkan Kita Tetapi Juga Ada Kuasa Untuk Membawa Kita Kemal Gepan Sorga Karena Dia Dan Bapak Adalah Satu Menurut Versi Yesus Ini Bukan Penjelasan Manusia Tapi Dia Dan Bapak Adalah Satu Dan Karya Bapak Menyelamatkan Yang Hilang Sama Seperti Karya Yesus Menyelamatkan Kita Dan Karena Karya Inilah Adalah Diri Alah Tri Tunggal Maka Tidak Ada Pekerjaan Yang Meleset Dari Salah Satu Pribadi Alah Tri Tunggal Ini Apa Yang Dikerjakan Bapak Dikerjakan Yesus Dan Apa Yang Dikerjakan Rok Kudus Juga Meneruskan Apa Yang Sama Sama Dikerjakan Oleh Bapak Dan Kristus Pada Saat Maka Pekerjaan Alah Tri Tunggal Ini Menopang Kita Menonton Kita Supaya Kita Kembali Kepada Juru Selamat Kita Kepada Pencinta Kita Maka Yesus Mengasihi Kita Sepertinya Satu Satunya Pribadi Di Dunia Ini Begitu Berharga Dan Jika Kita Begitu Dikasihi Mari Kita Melihat Tidak Ada Sesuatu Yang Begitu Berarti Selain Hidup Ini Kita Bawa Di Hadapan Kita Karena Itu Bapak Bapak Tunggal Kita Melihat Bahwa Allah Mengaruniakan Anak Tunggalnya Karena Kasihnya Jadi Kita Melihat Bahwa Keselamatan Kita Ada Dalam Rancangan Alat Tunggal Tidak Ada Yang Tabrakan Tidak Ada Yang Dicocok Dan Kebetulan Jangan Berpikir Sebenarnya Kalau Tidak Ada Kejadian Personal Tiga Maka Yesus Tidak Datang Ke Dalam Dunia Ini Sebenarnya Rancangan Allah Tidak Tunggal Dari Sejak Semula Bahwa Dia Adalah Pribadi Yang Kekal Yang Ada Dan Yang Tetap Menyetakan Bidu Bagi Anak Anak Yang Bagi Umat Nah Karena Itulah Anak Tunggal Allah Ini Memberikan Satu Pengertian Yang Paling Dalam Bagi Kita Keselamatan Kita Hanya Berpusat Kepada Kristus Itu Pertama Jadi Kalau Kita Berbicara Sorga Berbicara Kehidupan Yang Kekal Satu Satunya Dasar Dan Pusatnya Adalah Yesus Ada Yang Lain Itulah Makanya Kita Tidak Perlu Merasa Ragu Dengan Kekristianan kita Pak Kita Makin Lihat Berita Pada Masa Kini Orang Kristen Makin Berkurang Ya Memang Makanya Orang Kristen Perlu Berita Mincil Lalu Pak Apa Benar Yesus Berkuasa Kalau Dia Berkuasa Mengapa Tidak Bertahan Orang Kristen Coba Di Jepang Makin Lalu Makin Menurung Angkat Kristen Itu Bukan Karena Yesus Jadi Tidak Berkuasa Bukan Tapi Orang Kristen Perlu Memberitakan Injil Kan Begitu Ya Orang Kristen Perlu Tampil Sebagai Orang Yang Menyatakan Bahwa Allah Telah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Tugas Kitalah Itu Dan Kalau Memang Kita Sudah Mengerjakan Biarlah Bapak Disurga Melakukan Apa Yang Dia Mau Bagi Pribadi Yang Sudah Menerakan Injil Itu Kemarin Waktu Datang Dari Bandara Menuju Ke Nakanosima Tiba-tiba Saya Satu kereta Dengan Wanita Asing Saya Tanya Dari mana Negaranya Saya Dari Argentina Lagi Tur Malamnya Baru Menang Argentina Oh Congratul Saya Bila Saya Sangat Bahagia Saya Senang Ya Betul Saya Bukan Senang Tapi Ada Satu Berita Yang Lebih Senang The True Joy Apa Itu Rasa-rasanya Apa Hubungannya Bola Dengan Yesus Tapi Semua Cerita Kita Bapak Ibu Bawa Ke Sana Kepada Siapa Kita Bertemu Bercerita Bawa Kaitkan Semua Kalau Bapak Ibu Kerja Sebuah Perusahaan Roti Contohnya Ini kan Perusahaan Roti Apa Mulanya Dengan Berita Yesus Ada Kira-kira Ada Apa Itu Macam-macam Ada Lima Roti Dan Ada Cerita Akulah Roti Hidup Jadi Sebenarnya Perusahaan Apapun Kita Hidup Bekerja Di Sana Ada Kita Hanya Dengan Pekerjaan Tuhan Di Sana Maka Orang Kristian Perlu Melihat Bahwa Seluruh Sejarah Hidup Kita Itu Disertai Dengan Kasih Allah Yang Sempurna Yang Kekal Dan Melimpa Yang Memberikan Anaknya Yang Tunggal Tapi Kalau Otomotif Apa Ada Bagaimana Tau Enggak Perhitungan Allah Melihat Seluruh Keselamatan Kita Begitu Deting Tidak Ada Yang Meleset Coba Ini Otomotif Kalau Salah Pasang Baut Ini Bisa Lepas Kita Lagi Tiba-tiba Habis Bautnya Selamat Selamat Kita Nah Tapi Kita Punya Allah Yang Begitu Teliti Bener Enggak Maka Kita Sering Berpikir Pekerjaan Tidak Ada Hubungan Dengan Kekristian Banyak Hubungannya Justru Seluruh Apapun Aktivitas Di Tengah Tengah Dunia Ini Berpusat Pada Anak Tunggal Allah Nah Maka Kerjakanlah Pekerjaan Bapak Ibu Tidak Mulai Hari Ini Kemudapun Tuhan Mutus Semua Terkait Dengan Pekerjaan Yesus Beritakanlah Yesus Di sana Waktu Beberapa Bulan Minggu Bulan Lalu Saya ke Fukuoka Karena Ya Pak Ayub Ini Luas Sekali Pelayanannya Kita Perlu Doakan Pak Ayub Dan Ibu Helen Dan Kalau Teman-teman Dipanggil Tuhan Mulai Tuhan Juga Berkumul Jadi Saya Waktu Ke Fukuoka Itu Tiba-tiba Seluruh Ibadah Di luar Gereja Di luar Pintu Itu Ada Seorang Pake Penutup Kepala Nah Kan Kita Merasa Berdosa Kalau Dia Binasa Sudah Masuk Di luar Gereja Sudah Disampaikan Injil Sama Dia Ya Kan Karena Kesalahan Paling Fatal Bagi Kita Kalau Orang Yang Tidak Dengan Yesus Sudah Masuk Depan Pintu Gereja Dan Ketakan Bye Tidak Boleh Sudah Masuk Depan Pintu Gereja Oh Masuk Masuk Sini Pertepatan Saya Di ORA Itu Bapak Ibu 99,9% Cuma Yang Kita Layani Dari Suku Mana Kalau Situ Dari Suku Mana Saya Dari Kalimantan Timur Oh Benar Saya Di Kalimantan Barat Sekolah Kita Sudah Pulau Jadi Saya Cerita Singkat Cerita Bahkan Saya Senang Sekali Kita Sama-sama Orang Kalimantan Bertemu Disini Oh Iya Pak Yang Merasa Diterima Disanjung Berikanlah Yesus Cerita Sama Dia Jadi Apapun Orang Yang Tuhan Pertemukan Dengan Kita Terkait Dengan Ini Bapak Ibu Nah Kita Lihat Ya Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Dalam Kehidupan Kita Allah Memberikan Kita Satu Berita Pusat Hidup Kita Pusat Cerita Kita Pusat Pergerakan Kita Tentang Anaknya Yang Tunggal Apa Jika Allah Memberikan Anaknya Yang Tunggal Sebenarnya Ini Berbicara Tentang Allah Sangat Bersemangat Mengasihi Dan Menyelamatkan Manusia Yang Gagal Ini Dan Memberikan Anaknya Yang Tunggal Jadi Allah Itu Begitu Bergairah Begitu Bersemangat Supaya Setiap Orang Menjadi Pengikut Pengikut Kristus Dia Pun Bergairah Dia Pun Bersemangat Maka Menyanyi Persemangat Hebat Kalau Di Osaka Penuh Semangat Menyanyinya Musiknya Memuji Tuhan Semangat Dan Seluruh Seder Gereja Mereka Memberitakan Injil Pundang Semangat Bapak Ibu Jikalau Tuhan Begitu Bergairah Begitu Bersemangat Mengasihi Kita Masing-masing Secara Pribadi Coba Bertanya Dalam Diri Sendiri Tuhan Gerakanlah Hatiku Ini Kenapa Saya Setiap Gereja Begitu Kurang Bergairah Tapi Kalau Subuh Kita Nobar Saya Begitu Bersemangat Mengatur Jam Tidur Saya Tuhan Kalau Nobar Aja Aja Lampai Kita Set Saya Pulang Jam 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 Jepat Pulang Belanja Ke Kombini Makan Mandi Tidur Supaya Nanti Jam Jam Jepat Jepat Tidur Nanti Set Alarm Kita Begitu Gampang Sekali Diset Oleh Segala Yang kita Suka Hobi Kita Tapi Ketika Kita Apa Ini Hirakata Ya Siapa Hirakata Tadi Ada Ya Jam Berapa Pak Ayu Jam 8 Kenapa Susah Kerja Memang Kalau Nganggur Mungkin Tinggal Di Jepang Yang Kerja Makanya Disini Kalau Tunggu Kita Semua Nganggur Baru Kita Mau PA Kita Sudah Disuruh Pulang Jadi Harusnya Jam Berapa PA Bagaimana Jam 8 Oke Kok Bisa Bisa Saya Bisa Atur Waktu Saya Pak Bisa Kami Pulang Jam 7 Kami Bisa Singkat Pemini Aja Dulu Mandi Cepat Dan Bisa PA Ada Nggak Seperti Oh kita Biasa Ibadah Minggu Disini Jam Berapa Setengah 11 Wah Kami Jawab Pak Hampir Dua jam Baru Nyampe Bagaimana Bagaimana Ini Emang Ada Pilihan Hari Sahabat Hari Sahabat Ibadah Ibadah Kita Harus Bergairah Mencari Tuhan Karena Lihatlah Allah Sangat Bergairah Mencari Kita Mencari Kita Ini Berharga Kita Di hadapan Tuhan Tapi Masalahnya Kita Begitu Mengabaikan Kasih Allah Yang Begitu Bergairah Dan Berkobar Kobar Bagi Kita Harusnya Setiap orang Kristen Memiliki Semang Yang berkobar Berkobar Bapak Ibu Kalau Pendetanya Sudah berkobar Kobar Harusnya Jemaat Pung Lebih Berkobar Kobar Lagi Iya kan Jadi Kalau Sudah Tuhan Melihat Kita Memperhatikan Menemkasih Yang Begitu Bergairah Dan Penuh Semangat Kita Orang Percaya Semakin Dipanggil Oleh Tuhan Mengerti Betapa Hidup Ini Dipersembahkan Dengan Penuh Gairah Bagi Dia Beribadah Dengan Penuh Gairah Baca Alkitab Dengan Penuh Gairah Berdoa Dengan Penuh Gairah Kalau Persekutuan Doa Kadang-kadang Orang Kristen Kurang Gairah Tapi Inilah Panggilan Kita Waktu Kami Baru Memulai Pelayanan Di ORAI Kami Bergumul Bagaimana Supaya Jemaat Di ORAI Bisa Berdoa Dengan Semangat Lalu Kami Coba Cari Tahu Berapa Orang Berdoa Selama Di Persekutuan Doa Ya Paling Banyak Enam Orang Kadang Empat Kadang Tiga Saya Coba Baca Referensi Mengatakan Bahwa Gereja Yang Tidak Semangat Berdoa Itu Menuju Kepada Kematian Lalu Saya Mencoba Mengaplikasikannya Orang Kristen Yang Tidak Bersangat Berdoa Itu Sedang Menuju Kepada Kematian Bukan Kematian Kekalah Sementara Kematian Rohani Ujungnya Kesetan Juga Memang Tetapi Sesungguhnya Ini Penjian Untuk Semangat Berdoa Maka Coba Ajak Jemaat Tuhan Yang dahulunya Di bawah Sepuluh Orang Hanya Enam Paling Banyak Katanya Bergera Mereka Berdoa Dan Itulah Yang Terus Saya Ajak Jemaat Di ORAI Bahwa Dengan Kita Rajin Berdoa Dengan Kita Semu Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan 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 Akan Pimpin Tuhan Akan Mengerjakan Bagiannya Tapi Kalau Kita Kurang Bergairah Untuk Berdoa Tuhan Mau dipaksa Bekerja Seolah-olah Kita Menjadikan Sebagai Bekerja Kita Saya Tak Pernah Meminta Tuhan Buat Apa-apa Untuk Kami Tuhan Buat Apa Buat Suka-suka Tuhan Seolah Kita Mengatakan Saya Yang Tuhan Dan Tuhan Itu adalah Pekerja Kita Terbalik Tapi Karena Dia Tuhan Mari kita Merendahkan Diri Berdoa Di harapannya Berserah Para Kehendaknya Semakin Kita Menyadari Begitu Alah Bersemangat Bagi Kita Begitu Rendah Hati Mencari Dia Dan Hidup Bagi Dia Amin Hari Ini Usia Mudah Bukan Masalah Tetapi Semangat Untuk Mengasihi Tuhan Inilah Panggilan Kita Masing Masing Kita Tuhan Posisikan Di tempat Pekerjaan Di tempat Studi Kita Itu Semua Terpusat Dengan Anak Tumbal Allah Maka Bapak Ibu Kita Melihat Ayat Yang ke 16 Menarik Sekali Kalau Lihat Dalam Sejarah Alkitab Kita Mencoba Melihat Gambar Ini Bahwa Ayat 16 Menjadi Pusat Penghubung Antara Dua Pekerjaan Allah Yang Begitu Agung Apa Ini Kalau Kita Lihat Ini Saya Percepat Saja Natal Ini Dimulai Dari Hati Allah Ini Ayat 16 Yang Tadi Kita Sudah Baca Lalu Hanya Lengkap Jika Dia Sampai Ke Hati Kita Bagaimana Natal Ini Sampai Di Hati Kita Bapak Ibu Inilah Yang Dijelaskan Oleh Ayat 14 15 Sampai Ayat 17 Kalau Bapak Ibu Perhatikan Di Sana Ini Perbicaraan Inkarnasi Ayat 17 Yesus Datang Dari Sorgan Dari Kemulian Dan Tinggal Bersama Kita Maka Bapak Ibu Dan Saudara Merasa Saya Sendiri Di Apat Sepi Tapi Lihat Yesus Sudah Datang Dari Sorga Hidup Bersama Sama Dengan Kita Orang Kristen Harus Semakin Terhibur Dikuahkan Dipenuhi Dengan Kesukaan Karena Yesus Bersama Sama Dengan Kita Nanti Bisa Dalam Ayat 14 Dia Berkemah Tinggal Bersama Dengan Kita Lalu Dalam Ayat 14 15 Ini Berbicara Tentang Karya Yesus Di Atas Kayu Salib Jadi Bagaimana Inkarnasi Ini Sambung Dengan Kematian Yesus Itu Hanya Bisa Diuraikan Dengan Ayat Yang 16 Alah Begitu Bergairah Mengasihi Kita Alah Begitu Memperhatikan Kita Dengan Kasih Yang Begitu Besar Dia Tahu Petit Yesus Berinkarnasi Akan Berakhir Di Peristiwa Kematian Yang Begitu Mengerikan Tapi Karena Kasih Jadi Kasih Ini Menggerahkan Segala Sesuatu Yang Tadinya Aduh Disayang Sekali Aduh Eman Eman Ya Kalau Matinya Mengerikan Bagaimana Ya Gak Bapak Bagi Allah Gak Bapak Bagi Kristus Karena Memang Allah Bapak Allah 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 Mengasih Mengasih Orang Berdosa Maka Dia Dilarakan Anaknya Mati Di Atas Tayus Salim Itulah Yang Dijelaskan Oleh Ular Yang Ditaruh Oleh Musa Pada Masa Orang Kesehatan Tular Dari Mesir Di Padanggurun Dan Sama Seperti Musa Meninggikan Ular Di Padanggurun Demikian Juga Anak Manusia Harus Ditinggikan Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Ketal Jadi Ini Berbicara Makanya Bapak Ibrosa Apotik Di Mana Mana Baik Di Indonesia Maupun Di Jepang Lambangnya Tahu Tahu Apa Itu Maknanya Pada Waktu Orang Israel Di Patok Ular Tedung Dalam Bilangan Pasal Yang Bilangan Pasal 21 Mereka Banyak Yang Meninggal Tuhan Memerintah Kemusah Taruh Ular Tedung Itu Di Atas Kayu Supaya Setiap Orang Yang Melihat Pada Ular Itu Dia Bisa Sembuh Sudah Banyak Orang Meninggal Orang Israel Menjeri Pada Masa Itu Seolah Tuhan Katakan Setiap Orang Yang Memandang Kepada Ular Yang Digantung Di Atas Kayu Itu Menjadi Satu Obat Bagi Dia Maka Ibu Pengetahuan Belajar Dari Alkitab Terpusat Maka Itu Digenati Setiap Orang Yang Memandang Kepada Salib Kristus Itu Akan Disembuhkan Dari Kematian Dosa Ajak Ya Dan Itu Terjadi Karena Begitu Besar Kasih Allah Yang Mengutus Anak Yang Tunggal Supaya Kita Tidak Binasa Tapi Saratnya Adalah Harus Percaya Kepada Yesus Maka Bapak 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 Kasih Tuhan Alam Mengasih Setiap Orang Seolah Kita Satu Satunya Diburu Oleh Kasihnya Dicari Oleh Kasihnya Supaya Kita Bisa Menerima Selamat Dengan Demikian Kita Begitu Berharga Tidak Ada Yang Tidak Berharga Diantara Kita Kasih Yesus Dan Kuasanya Cukup Untung Menyelamatkan Kita Hari Ini Kita Dipanggil Untuk Melihat Bahwa Kasih Ayat 16 Ini Membuktikan Kita Berharga Di Mata Tuhan Dan Waktunya Kita Untuk Mencari Dia Semakin Sungguh Hari Demi Hari Kasih Alam Begitu Besar Bagi Kita Dan Coba Memperhatikan Kata Yang Begitu Besar Ini Juga Sebenarnya Menunjukkan Satu Intensitas Yang Tak Terbatas Ukuran Yang Begitu Melimpah Begitu Besar Jadi Jelaskan Begini Bahwa Allah Itu Pencinta Terbesar Maka Kalau memiliki Cinta Yang Tulus Cinta Yang Begitu Berkobar Belajarlah Dari Allah Hiduplah Bagi Allah Makanya Kalau Mau Membangun Hubungan Rumah Tangga Lebih Baik Lagi Hidup Bagi Allah Allah Karena Kita Belajar Mengasihi Itu Hanya Dari Allah Belajar Dari Pakar Boleh Itu Hanya Tampahan Hanya Referensi Tapi Belajar Dari Allah Itulah Pencinta Terbesar Allah Pencinta Terbesar Begitu Mengasihi Dengan Tingkat Kasih Yang Begitu Besar Lalu Bagi Dunia Dengan Jumlah Manusia Yang Begitu Besar Dan Intensitas Dosa Yang Begitu Besar Juga Sehingga Memberikan Tindakan Memberikan Ini Tindakan Terbesar Dari Allah Memberikan Anaknya Yang Tunggal Satu Satunya Jadi Hadiah Natal Bagi Kita Adalah Yes Lahir Di Hati Kita Supaya Kita Memiliki Kepastian Hidup Yang Terbesar Yaitu Hidup Yang Kekal Hari Ini Berita Natal Membawa Kita Bagaimana Realisasi Yes Lahir Yang Tiap Tahun Kita Rayakan Itu Berdampak Dalam Diri Kita Berita Natal Ini Menjadi Satu Pusat Pemberitaan Setiap Tahun Saya Mencoba Mencari Referensi Bapak Ibu Menurut Data PBB Itu Angka Kelahiran Setiap Tahun Itu Sekitar 385 Ribu Perhari Jadi Hari Ini Lahir Laki Bayi Sebanyak 385 Ribu Gak ada Yang Jemaat Sedang Proses Besar Hari Ini Gak Kalau Kalau Itu Termasuk Disini Menurut Data PBB Sekarang Diperhitungkan Setiap Harinya Anak Anak Itu Bayi Lahir 385 Ribu Bayi Nah Tapi Itulah Setiap Hari Terjadi Masalah Yang Perlu Kita Lihat Dengan Berita Natal Ada Apa Satu Satunya Bayi Yang Pernah Lahir Yang Terus Mempengaruhi Dunia Terus Dirayakan Pelahirannya Padahal Dia Sudah Mati Beribu Tahun Lalu Ada Apa Ini Nah Inilah Bapak Ibu Karena Bayi Ini Hanya Melalui Dia Satu Satunya Untuk Kita Kembali Kepada Bapak Bayi Yang Istimewa Ini Yesus Kristus Maka Seolah Dikatakan Begini Berita Natal Yang Paling Agung Anak Alam Menjadi Manusia Pencipta Alam Semesta Duduk Di Tengah Ciptaan Merendahkan Diri Berkenal Dengan Kita Tinggal Bersama Kita Pencipta Alam Semesta Duduk Di Tengah Pencipta Raja Menjadi Rakyat Biasa Dia Penguasa Dia Raja Dia Pencipta Tapi Dia Merendahkan Diri Selalui Dia Tidak Punya Apa Apa Lalu Seorang Pelatih Masuk Menjadi Pemain Mengapa Dia Tidak Membedakan Dirinya Dia Tidak Mengajakan Membiarkan Bahwa Kalian Lebih Rendah Saya Lebih Tinggi Tapi Dia Mencari Orang Rendah Supaya Dibawa Kepada Kemuliaan Inilah Yang Yesus Kerjakan Bagi Kita Anak Umat Yang Ia Kasihi Dengan Kasih Yang Begitu Besar Hari Ini Bapak Ibu Surah Yang Kasih Tuhan Biarlah Begitu Besar Kasih Allah Yang Kita Alami Melalui Natal Tahun Ini Membawa Kita Satu Pengertian Yang Begitu Penting Menjadi Orang Percaya Menjadi Orang Kristen Tidak Ada Istirahat Yang Tepat Istirahat Yang Cukup Istirahat Yang Efektif Di Dunia Ini Selain Kembali Kepada Allah Hati Sering Sekali Gelisah Pergumulan Sering Sekali Menekan Kita Tapi Ingatlah Ada Kasih Yang Begitu Besar Datang Dari Surga Turun Dari Surga Dan Dia Datang Dari Allah Untuk Membawa Kita Kepada Bapak Yang Kembali Surga Hebat Ya Kasih Yang Begitu Usar Ini Yesus Dia Datang Dari Bapak Dia Tidak Berkata Itu Di Surga Itu Bapak Kuloh Itu Bukan Bapak Kalian Saya Mau pulang Kepada Bapak Kuloh Dan Kalian Tidak Boleh Masuk Kesana Dia Bukan Begitu Ya Dia Bukan Pribadi Yang Egois Tetapi Dia Begitu Besar Kasihnya Bahkan Dia Mengatakan Dimana Aku Berada Kalian Pun Berada Aku Mendahului Kalian Maka Bapak 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 Gereja Agustinus Abad Keempat Mengatakan Dini Engkau Telah Menciptakan Kami Untuk Dirimu Sendiri Allah Dan Hati Kami Akan Resah Dan Gelisah Sampai Kami Mendapatkan Peristirahan Dalam Engkau Dunia Yang Gagal Telah Membawa Kita Kepada Kegelisahan Dan Keresahan Tapi Berita Natal Memanggil Kita Kembali Hari Ini Masa Siasiakan Kepada Kegagalan Dan Kesiasiaan Yang Sementara Di Dunia Ini Semua Berujung Pada Kebinasaan Tapi Kasih Yang Begitu Besar Natal Datang Mengingatkan Kita Begitu Besar Kasih Tuhan Bagi Kita Hari Ini Kasih Yang Begitu Tulus Yang Begitu Besar Apa Yang Saya Harus Persembahkan Kepada Tuhan Yang Begitu Mengasihi Saya Hari Ini Kita Dipanggil Tuhan Alah Sumber Kasih Yang Menyelamatkan Orang Berdosa Alah Sumber Kasih Yang Menghibur Mereka Yang Terluka Serta Alah Yang Menajukan Pengharapan Kita Melalui Kasih Yang Terbesar Ini Hari Ini Bapak Ibron Saudara Apa Yang Menjadi Kesulitan Kita Pergumulan Kita Menjadi Pengikut Kristus Yang Tidak Berkobar Dan Bergairah Hidup Bagi Dia Letak Lah Di Pemulihan Satu Alah Ketika Dia Lahir Dunia Bergembira Para Malaikat Datang Para Gembala Bersekuacita Mari Yang Merespon Jadilah Kepadaku Seperti Yang Engkau Inyinkan Karena Aku Sesungguh Adalah Abah Tuhan Hari Ini Mari Masing-masing Kita Jika Kasih Tuhan Begitu Besar Bagi Kita Apa Kasih Yang Kita Bawa Di Hadapan Tuhan Berikan Hati Kepada Dia Serahkan Hidup Bagi Dia Selagi Masih Ada Kesempatan Memandang Kepada Dia Yang Telah Mengasihi Dan Amin Mari Kita Berdoa